Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi masih berupaya mengungkap kasus pembunuhan seorang pedagang air galon di kawasan Padasuka, Kota Cimahi beberapa waktu lalu. Hingga kini petugas telah mengumpulkan sejumlah alat bukti di antaranya 8 saksi termasuk orang terdekat korban dan memeriksa CCTV di area lokasi kejadian. Untuk mengungkap kasus pembunuhan juragan air galon Edwin Suradi, 58 tahun, yang terjadi beberapa waktu lalu di Padasuka, Kota Cimahi, petugas Satu Reserse Kriminal Polres Cimahi telah memeriksa 8 saksi termasuk orang terdekat korban. Selain itu, guna mencari dan mengumpulkan barang bukti lainnya, petugas memeriksa CCTV di area lokasi kejadian perkara. Saat kejadian, barang berharga milik korban masih melekat pada tubuhnya. Berikut sepeda motor yang masih terpagir di lokasi kejadian. Kalau latar belakang, ya mungkin itu salah satu hal yang kita lakukan lidik dan meminta puluh paket lebih dalam lagi. Tapi nanti mungkin perkembangan akan kami sampai kejadian. Selain barang bukti yang ditemukan di lapangan, apakah ada barang-barang korban yang hilang? Sampai saat ini, kami belum menemukan adanya barang yang hilang dari kota. Edwin Suradi tewas bersimbah darah di kawasan Padasuka Kota Cimahi di halaman rumah kosong warga. Dari hasil olah TKP, petugas Inafis Polres Cimahi, Suradi tewas dengan luka akibat benda tajam pada kepala sebelah kirinya. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV